Oke kita lanjut tes akurasi ini tes langsung turun ke lapangan temen-temen nah ini kita tes akurasi unit efekron di maja dulu nanti kita bandingkan dengan unit efekron semi CNC biasa nah ini kurang lebih jaraknya 50 meter nembak kapuk atau kapas oke mantap sekali nah itu dilihat baik-baik pelurunya masih pakai air kulesnya disini di lapangan ini tergantung skill kita dan juga angin yang ada di atas sana itu anginnya besar-besar banget nah ini kita mau tes akurasi karena lebih jarak 50 meter mantap oke sudah ada sasarannya Oke jatuh mantep sekali temen-temen sampai jatuh itu Oke kita cari lagi yang lain biar mantep Oke tadi pas banget di reticle kelihatan ya temen-temen mantep banget Oke Oke jatuh kembali mantep sekali temen-temen dua kali jatuh media unit efekron di maja memang harganya mahal dikit tapi akurasinya lebih terjamin ini temen-temen mantep sekali cari lagi yang mantep Hai Oke ya bentar retikelnya biar kelihatan retikelnya di jernihkan dulu Oke udah Hai mantep kena lagi mantep sekali meskipun nggak sampai jatuh kalau kepala burung pipit itu pasti jatuh mantep sekali oke kalau kepala burung pipit pasti jatuh temen-temen nah apalagi kapas sekecil itu nah mantep jatuh lagi oke f ekron yuma aja daleman stainless laras yuma aja huwa terjamin bos akurasinya kurasi harga mati Oke tambahin satu kali lagi yang paling yang paling kecil ini oke Hai bentar anginnya gede sekali itu kelihatan daun-daunnya lagi kehirup angin temen-temen ada yang besar sekali jadi temen-temen kalau kalian nembak kalau ada angin sebesar ini jangan ditembakkan dulu nanti akurasinya rubah teman-teman pelurunya nanti malah jatuhnya entah kemanapun kita gak tahu nah itu kebawa angin jadi kalau nembak buat temen-temen pastikan anginnya tenang dulu nanti baru ditembakkan lama meskipun pakai predator yang powernya besar peluru kalian temen-temennya akan kabur seperti itu oke kita tunggu anginnya dulu biar tenang dulu baru ditembakkan seperti itu mau ditambah power pelurunya sekecil ini nah itu pasti kabur lagi pelurnya soalnya anginnya itu lebih besar yang disana daripada power kita seperti itu nah biar tenang dulu baru kita tembak oke hai oke kena temen-temen mantep sekali meskipun nggak jatuh tapi itu sebesar kepala burung pipit udah jatuh mantep oke gak ada sebesar burung pipit malah kepalanya oke nah ini dia unitnya aduh oke eh mantep banget ini real ya unit F ekron yuma aja untuk jaraknya sampai sana wah 50 meter kurang lebih mantep sekali nah ini tadi di sekitar sini mantep banget oke nah ini dia tadi oke kurang lebih 50 meter lebih malah nih temen-temen mantep sekali ini pohonnya ada di sini wah sampai nggak kelihatan lagi oke ini unitnya efekron yuma aja mantep sekali tadi udah kita tes jarak 25 meter kurang lebih nah ini nanti perbandingan antara efekron yang harga 2 juta 600 yang lebih murah beda 1 juta apakah bisa sampai jarak sejauh itu nanti kita lihat tes akurasinya oke mantep sekali terima kasih oke temen-temen selanjutnya ini dia efekron semi CNC yang lagi cuci gudang ini yang harga 2 juta 600 larasnya pakai laras standar CV sodor oke ada rupa ada ada harga ada rupa ini harga 26 ini jaraknya kurang lebih 50 meter seperti yang ekron yuma aja tadi kita simak baik-baik videonya apakah harga 26 bisa sampai jarak sejauh itu atau mati atau terjadinya kita simak baik-baik videonya oke oke pelurunya sama tadi kita atas jarak kurang lebih 25 meter nitik bagus peluru Hercules ya oke kita cari tidikannya dulu oke kena temen-temen ternyata dia bisa grouping meskipun nggak nitik-nitik amat jarak kurang lebih 50 meter bisa grouping rapat mantep banget kena nggak sampai jatuh ya temen-temen tapi kalau kepala burung pasti jatuh oke jatuh temen-temen mantep sekali dua kali oke mantep banget ke jarak segitu masih kena oke jatuh lagi mantep banget oke speknya hampir sama untuk akurasinya tapi ya seperti itu oke kita naikkan naikkan lagi apakah bisa seperti efekron yuma aja yang tadi naik pol oke oke tadi efekron yuma jakan sampai pol ya temen-temen nah ini kita lagi cari bidikannya biar tahu beda akurasinya kalau diatasin dikit apakah tetap kena oke tetap kena mantep banget oke josh josh ini wah beneran kaget ini temen-temen oke harga 26 ini harga 26 Oke apakah masih kena ini kita naikkan lagi ya oke ternyata kalau keatas dikit agak ditambahin agak ditambahin lagi powernya dikit oke gak kena tadi ya coba lagi satu dot itu oke belum kena hahaha oke agak naik ternyata kita nggak bisa nah ini udah kelihatan bedanya dari efekron yuma aja oke oke mantap oke 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 dua kali no oke kena temen-temen mantep banget harga 26 ini temen-temen oke hahaha ini real ya harga 26 sama 36 tapi kalau diatasin nah dikit lagi dicoba peluruk kita yang kecil banget coba coba Hai yang paling kecil tadi kan efekron Yuma saja ada yang paling kecil nah kita Coba yang paling kecil Apakah dia tetap kena ok Oke, ternyata yang bisa besar teman-teman Coba lagi Apakah masih kena? Oke, kena, jatuh Oke, mantap Oke Ini harga Rp 2.600.000 Oke Senapannya ini teman-teman Ini dia yang lagi cuci gudang Mantap sekali Jaraknya sampai sana itu ya Sama kayak efek rium aja Nah, tapi ada gak kena Ada juga yang kena Tinggal tergantung skill Anda semua Para sobat berdealers Oke Oke Mantap sekali Harga Rp 2.600.000 Oke, mantap banget Jaraknya sampai sana itu Mantap sekali Tambahin lagi efek rium aja Bisa Oke, terima kasih Kita bahas dulu ya Unit efek ron kedua Dari unit tadi Kita bedakan speknya Mantap Oke Salam satu lara Salam satu obi Salam jedor Dari CVSodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVSodor Oke teman-teman Jadi kalian Udah liat Perbandingan Akurasi dari Senapan angin bocap Fekron semi-CNC Biasa Oke Tadi udah liat Perbandingan Antara jarak Kurang lebih 25 meter Tes nitik Dan Ada Tes akurasi Jarak kurang lebih 50 meter Nembak kapu Oh, tau kapas Mantap sekali Pohon kapas itu Oke, mantap Jadi Fekron yu baja Pelung semua Fekron semi-CNC Ada dua Yang gak kena Tapi sama-sama Mantepnya Akurasi Oke Mantep banget Oke Sekarang Kita mau Membedakan Apa sih Bedanya Harganya Harganya Juga udah beda Nah, disini Kalian bisa simak Harganya Antara Fekron semi-CNC Dan juga Fekron yu baja Sama-sama Pembuatan semi-CNC Untuk chamber Sama Menggunakan Bahan dural Dural Seri 6 Beberapa Bahan dural Ada yang pakai Dural seri 6 Ada juga yang pakai Dural seri 7 Mengapa pakai Bahan dural Untuk jenis Chamber-Chamber Bocap Karena Kalau kalian Pakai bahan baja Itu Mudah Karatan Dan juga Beratnya beda Ada juga Yang pakai kuningan Tapi Untuk Kuningan memang ringan Tapi kalau buat Senapan-senapan Bocap Yang chamber Monolet ini Kuningan itu Tidak masuk dalam Kategori Yang Bahan yang bagus Buat Membuat chamber Monolet Seperti ini Seperti itu Memang kuningan Sudah Anti air Dan juga Enteng Tapi Untuk Pembuatan bocap Seperti ini Bahan kuningan itu Nah Tidak masuk dalam Kategori Seperti itu Nah Untuk cocoknya Memang Pakai bahan dural Dia sudah Anti air Dan juga Beratnya pun Enteng banget Kalau bahan dural Apalagi Kalau bahan dural Seri 6 Dia lebih enteng Dari bahan dural Seri 7 Nah Soalnya Serat-serat Dalamnya itu Memang Agak Kurang Kurang padat Kalau pakai Dural seri 6 Seperti itu Makanya Harganya Dural seri 6 Dan juga Dural seri 7 Itu beda Jauh Seperti itu Mengapa Sama-sama Pakai dural Seri 6 Tapi kok Harganya Beda Sampai 1 juta Mas Dari F-Ecron Yumaja Sama F-Ecron Semi Sensi Biasa Nah Untuk Bedanya Bahan-bahan Sama Hampir Sama Ini Bedanya Di Dalamnya Teman-teman Dalamnya Kalau yang Ini Ini Sudah Dalaman Stainless Ini Stainless Lebih mahal Lagi Dari Dural Stainless Sudah Anti Air Dan Juga Barangnya Bagus Banget Kalau Stainless Nah Kalau yang Ini Dia Masih Menggunakan Bahan Dalamannya Dari Dural Atau Bajak Jadi Kalau Kena air Dia Mudah Karatan Makanya Ini Sering Diisi Oli Di Dalamnya Seperti Itu Biar Gak Mudah Karatan Seperti Itu Teman-teman Nah Kalau Pembuatannya Ini Beda Nah Ini Full Semuanya Semi CNC Luarnya Ini Pembuatan Sama Mesin Semua Nah Ini Yang F Econ Yuma Eja Kalau Yang Ini Masih Ada Manual Seperti Makanya Ini Agak Lebih Kasar Dikit Kalau Yang Harga 2.600.000 Kalau Ini Udah Halus Semuanya Teman-teman Nah Ini Luarnya Udah Halus Banget Ini Terutama Yang Letak Di Magajin Ini Ini Pembuatannya Beda Nah Ini Agak Lebih Kasar Dikit Nah Ini Udah Bagus Banget Jadi Kalau Masang Magajin Nyetel Magajin Lebih Mudah Yang Efek Round Yuma Ini Cemi C&C Nah Tapi Pembuatan Sama Mesin Dikit Nah Ini Graviri Graviri Ini Aja Untuk Dari Pembuatan Mesin Seperti Itu Nah Makanya Harganya Memang Agak Beda Itu Bahan Sama Dural Seri 6 Tapi Konstruksinya Pembuatannya Beda Makanya Memang Kalau Ada Konstruksinya Beda Itu Harganya Beda Seperti Itu Teman-teman Maka Ini Galus Nah Terutama Yang Kita Bandingkan Itu Yang Letak Di Magajin Ini Agak Lus Nah Ini Gak Lebih Kasar Apalagi Kalau Full CNC Full CNC Lus Lagi Teman-teman Soalnya Pembuatan Full Pakai Mesin Seperti Itu Nah Ini Semi CNC Tapi Dalemannya Udah Stainless Kalau Yang Efek Ronyum Bajah Kalau Ini Daleman Masih Dural Atau Bajah Kalau Diganti Setelan Power Nah Utamanya Dreadnya Mesin Nah Pakai Mesin CNC Itu Udah Full CNC Kalau Yang Ini Tinggal Ganti Setelan Power Sama H-Station Falp Pake Stainless Wah Udah Jadi Full CNC Mantap Sekali Tapi Kalau Dural Seri 6 Dipakein Full CNC Semuanya Dreadnya Pakai Mesin Itu Biasanya Malah Susah Hancur Teman-teman Makanya Full CNC Itu Banyak Dari Dural Seri 7 Soalnya Dural Seri 7 Lebih Keras Dominan Lebih Keras Lebih Kuat Dan Memang Lebih Berat Dikit Dari Dural Seri 6 Memang Dural Seri 6 Lebih Enteng Tapi Kualitas Bahannya Lebih Bagus Dural Seri 7 Seperti Itu Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Laras Soalnya Yang Bikin Senapan Ini Bisa Hidup Itu Dari Laras Kalau Tanpa Laras Dan Laras Jelek Wah Mati Senapan Muka Seperti Itu Nah Ini Untuk Bedanya Laras Ini Yang Efekron Semi CNC Yang Rp 2.600.000 Ini Dia Menggunakan Laras Bahan Dari Sama Bahan Baja Baja Seamless Od13 Salur 12 Panjang 60 cm Nah Untuk Laras Ini Menggunakan Laras Standard Save Asodor Yang Tanpa Merek Biasa Biasa Saja Tapi Kalian Bisa Lihat Standar Save Asodor Akurasi 50 Meter Bisa Kena Nah Itu Sebesar Itu Loh Kawan Kepala Burung Pipit Itu Pasti Kena Nah Pakai Ini Apalagi Kalau Yang Ini Pakai Laras Yumeja Mantap Kalian Tau Kan Harga Laras Yumeja Itu Berapa Oke Seperti Itu Ini Bahannya Menggunakan Bahan Baja Simples Od13 Alur 12 Panjang 60 cm Kenapa Kalau Senapan PCP Itu Lebih Pakai Bahan Dari Baja Laras Soalnya Kalau Dipakai Dari Bahan Kuningan Atau Stenless Dia Mudah Tergerus Untuk Alurnya Mudah Gimana Ya Teman Kayak Laras Polos Mudah Rusak Alurnya Nah Kalau Dari Bahan Baja Nah Dari Bahan Baja Ini Lebih Kuat Dia Alurnya Lebih Kuat Teman Teman Jadi Lebih Awet Dari Bahan Baja Daripada Dari Bahan Kuningan Nah Makanya Gejlup Itu Powernya Agak Kuat Amat Itu Makanya Dia Pakai Laras Kuningan Nah Seperti Itu Laras Baja Lebih Mudah Karatan Tapi Dia Bahannya Lebih Kuat Untuk Buat Alurnya Seperti Itu Makanya Senapan Angin PCP Semuanya Yang Bocap Baik Bocap Predator Bocap F-Echron Nah Itu Pakai Laras Laras Baja Semua Soalnya Memang Itu Dia Bahannya Lebih Kuat Daripada Bahan Kuningan Seperti Itu Teman Teman Makanya Memang Pembuatan Pakai Laras Baja Bahannya Mantap Banget Ini Untuk F-Echron U Maja Dia Akurasi Kalau 80 Meter Itu Juga Kena Soalnya Tadi Tidak Ada Jarak Sampai 80 Meter Nah Ini Kita Bandikan Sampai Jarak 50 Meter Saja Nah Itu Udah Terbukti Senapan Bocap F-Echron U Maja Mantap Banget Dan Jarak Kurang Lebih 50 Meter Tadi Nah Kena Tapi Ada Yang Gagal Dua Tadi Nah Tapi Udah Mantap Banget Beberapa Kali Kena Banyak Banget Oke Mantap Sekali Nah Itu Terutama Dari Chamber Ini Daleman Udah Daleman Stand Dan Ini Daleman Masih Daleman Bahan Dari Bajah Atau Dua Seperti Itu Teman Teman Nah Untuk Larasnya Juga Beda Ini Larasnya Agak Lebih Mahal Laras Jumaja Kalau Yang Ini Laras Standar Kami Meskipun Tanpa Merk Tapi Ini Standar Kami Sebelum Kirim Juga Kita Tes Akurasi Kita Videokan Kita Kirip Videonya Nah Terus Juga Udah Ada Garansinya Juga Garansi Akurasi Di CVS Ador Garansi Akurasi Dua Minggu Garansi Tabung Sampai Dua Bulan Untuk Tabung Teman Tabung Ini Ini Udah Ada Grafir Yuma Nah Ini Tabung Menggunakan Tabung GSM Nah Ini Udah Dilangin Merknya Ada Juga Yang Masih Ada Merk GSM Nah Kalau Yang Ini Tabung Venom 500 CC Sama Tabung Bocap Nah Tabung GSM Juga Anginnya Amannya 2700 2800 PSI Yang Ini Aman Anginnya Sama 2700 2800 PSI Ini Venom Ini GSM Yang Lagi Booming Di Dunia Senapan Angin Mantep Banget Teman Teman GSM Udah Jumlah Tembakannya Teman Teman Kalau Yang Ini Buat Setelan Slow Nah Buat Setelan Slow Gak Keras Keras Nah Ini Bisa 40 Sampai 50 Kalian Juga Bisa Kalian Juga Bisa Yang Ini Juga Sama 40 Sampai 50 Kalian Juga Bisa Nah Kalau Pakai Chamber Monolet Dia Anginnya Lebih Teratur Teman Teman Daripada Chamber Tumpuk Kalian Lihat Pernah Akurasi Dari Chamber Tumpuk Wah Keras Banget Soalnya Memang Tidak Ada Yang Melola Angin Langsung Dari Selang Transfer Langsung Menuju Ke Ruang Ledak Itu Kecil Makanya Power Lebih Besar Chamber Tumpuk Daripada Chamber Monolet Nah Untuk Chamber Monolet Dia Anginnya Lebih Teratur Nah Seperti Itu Makanya Keluarnya Bisa Stabil Kalau Chamber Tumpuk Keluar Anginnya Itu Bisa Gak Stabil Seperti Itu Nah Kebanyakan Memang Gak Stabil Seperti Maupun Mau Dikasih Regul Juga Keluarnya Kurang Stabil Kalau Chamber Monolet Dipakain Regul Wah Pasti Stabil Terus Seperti Itu Teman Teman Makanya Kalau Senapan Bocap Itu Pakainya Chamber Monolet Semua Seperti Itu Kalau Pakain Chamber Tumpuk Susah Kalian Teman Teman Beneran Anginnya Lebih Gak Stabil Seperti Itu Oke Gak Tau Ya Bedanya Dari Kedua Senapan Ini Nah Itu Terutama Dari Chamber Pembuatan Banyak Sama Pembuatannya Yang Beda Dalemannya Beda Nah Dari Yang Ini Makanya Harganya Memang Agak Mahal Yang Ini Teman Teman Mantap Untuk Pengisian Anginnya Sama-sama Menggunakan Pengisian Dari Mini Kupler Jadi Jadi Tinggal Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Mantap Banget Oke Udah Tau Ya Untuk Popor Ini Popor Kayu Nindi Atau Ya Kayaknya Itu Namanya Nah Makanya Ini Memang Warna Putih Asli Gak Dicat Apapun Kalau Ini Dari Bayan Kayu Mahoni Seperti Itu Teman Teman Mantap Banget Untuk Big Game Ini Juga Cocok Banget Tinggal Kalian Tambah Power Dan Tergantung Skill Kalian Lagi Tadi Udah Kita Tes Lapangan Kita Agak Nunggu Angin Juga Pesan Buat Teman Teman Yang Masih Pemula Atau Yang Udah Tau Di Dunia Senapan Angin Pasti Kalau Kalian Nembak Nunggu Angin Nyerda Dulu Biar Tenang Meskipun Power Kalian Besar Kalau Angin Besar Nah Itu Makanya Pada Sering Bilang Ngacak Mas Itu Bukan Tergantung Skill Kalian Juga Dan Juga Angin Di Luar Sana Itu Bagaimana Biar Akurasinya Mantap Itu Kita Nunggu Angin Nya Dulu Biar Tenang Dulu Baru Kita Buat Nembak Nah Tadi Sama-sama Menggunakan Peluru Dari Peluru Hercules Ya Teman Teman Nah Pelurunya Pake Peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Nah Ada Ring 2 2 ring Nah Soalnya Memang Powernya Mantap Buat Jarak Seperti Itu Tadi Angin Angin Gede Banget Kan Kalau Buat Peluru Hercules Wah Pasti Anteng Dia Teman Teman Seperti Itu Oke Soalnya Larasnya Juga Menyesuaikan Pelurunya Kalau Pelurunya Cocok Hercules Ya Hercules Terus Kalau Pake Ki Es Ya Ki Es Terus Jangan Digonta Ganti Nanti Dan Senapanya Gak Bisa Dipakai Harus Ganti Larasya Dulu Seperti Itu Makanya Harus Konsisten Akurasi Pake Hercules Ya Hercules Terus Jangan Digonta Ganti Seperti Itu Oke Terima 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 Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Video Tadi Video Tes Akurasi Dari Jarak 25 Meter Sampai 50 Meter Tadi Ini Kita Menggunakan Teleskop Sepik Nah Ini Kedua Duanya Pake Teleskop Sepik Ukuran 312 X 40 AOL Mantep Banget Tadi Untuk Jarak Sampai 85 Meter Juga Mantep Untuk Teleskop Sepik Ini Dia Masih Jernih Untuk Jumnya Dia Sampai 12 Oke Mantep Banget Buat Jarak 80 Mentok 85 Meter Biasanya Seperti Itu Untuk Teleskop Sepik Oke Mantep Banget Tes Akurasi Dari Kedua Senapan Angin Ini Kalian Pilih Yang Mana Dan Sesuaikan Budget Kalian Juga Yang Ini Harga 3 Juta 600 Nah Ini Disimak Harganya Ada Juga Perlengkap Dan Juga Yang Ini Masih Promo Cuci Gudang Sampai Tanggal 31 Mei Ini Harganya 2 Juta 600 Ribu Rupiah Seperti Itu Oke Tentukan Pilihan Anda Ini Memang Harganya Lebih Murah Tapi Untuk Akurasi 70 80 Meter Kita 80 80 80 50 Meter Ada Harga Ada Rupa Seperti Itu Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Video Ini Dan Senantiasa Menonton Channel CVI Sodor Dan Yang Sudah Order Di CVI Sodor Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Panjang Umur Rezekinya Lancar Dan Juga Sehat Selalu Terima Kasih Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satular Salam Satopi Salam Sudor Dari CVI Sodor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVI Sodor